Dalam rapat pimpinan TNI yang dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI membahas strategi pengamanan di wilayah rawan konflik. Rapim juga membahas sejumlah langkah yang kreatif, inovatif, dan adaptif sejalan dengan pembekalan dari Presiden Joko Widodo. Selain itu, Panglima TNI juga mengapresiasi prajurit dalam penanganan pandemi COVID-19 serta yang bertugas membantu penanganan bencana alam. Rapim dijadwalkan masih akan terus berlangsung hingga hari Rabu besok. Sementara itu, Kapolri Jenderalistio Sigit bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo memberikan penghargaan lingkup Polres, Polresta, Polrestabes, Polres Metro atas kinerja prima pelayanan publik secara virtual. Berdasarkan kinerja tahun lalu, ada 12 Polres dan setingkatnya yang dinilai memiliki kinerja pelayanan publik baik. Kapolri menegaskan 12 lokasi ini sebagai percontohan untuk Polres lain, bahkan hingga tingkat Polda dan juga Mabes Polri. Peningkatan pelayanan publik khususnya soal kemudahan dan modernisasi masuk dalam salah satu rencana 100 hari kerja Kapolri baru.